Intro Lihat sekali perbedaannya kalau misalnya saya sendirian acaranya menjadi lebih berbobot, acaranya menjadi lebih eksklusif, acaranya menjadi lebih mahal. Kenapa? Karena hari ini kita tidak kedatangan Ivan Gunawan, beliau sedang sakit parah, tapi gak apa-apa. Walaupun saya sendiri saya ditemani oleh The Dudes. Oke baik, hari ini kita akan berbicara tentang mak-mak. Oleh karena itu makanya Ivan tidak ada. Kenapa Ivan tidak ada? Karena nanti takut dia tersinggung. Saya tuh lagi bingung sama dia sebenarnya. Tadi, eh ini boleh bocorin apa yang diomongin di... NOOOOO! Aduh gimana sih ngeselin banget deh. Orangnya di sana bro. Lu jangan bercanda ya, gua lagi kesel nih. Lu lagi kesel? Ya. Ivan Gunawan lagi kesel karena dia menjalankan sebuah diet. Yang mana dia? Nggak, nggak, nggak. Gua hari ini kesel banget lo tau, gua tuh ke studio tadi naik motor. Nggak mungkin, tidak mungkin. Hehehehe. Fitnah, kursi duduk aja hancur. Apalagi motor. Ya? Emang kalau naik motor gede gua diboncengin kan bisa? Ya, kalau diboncengin belakang motornya begini. Enggak, enggak, tapi gua kesel banget tadi. Kenapa, kenapa? Di perapatan tendean ada mama nyalip motor gua. Tidak mungkin, anda masuk perapatan. Tidak mungkin. Di situ lampu merah, ada mama nyalip. Bentar, lu kenapa nyalip? Bukan gua yang mama. Gila ya. Lu nggak bisa bedain mana gua mana mama ya. Sudah ada lu. Iya, gua lagi naik motor. Kan gua megangnya gini. Oh iya. Gerang, 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 gerang. Mama dimana mama? Hah? Mama dimana mama? Main gini aja, sep gitu. Nih, ini motor nih. Iya. Mama mana yang mama? Nih gini tuh, miring gitu. Nggak beneran, itu mama bener-bener nggak tahu diri banget. Bukan mama tidak tahu diri, tapi mama memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena mama memang berhak melakukan itu. Itulah dia kenapa kita punya the power of mama. Oh gitu. Iya dong. Ketema hari ini, the power of mama. Betul sekali. Oh my god, makanya kok hari ini gua berasa powerful banget ya. Ternyata memang itulah the power of mama. Oke, kita punya Viti. Inilah keunikan mama dari berbagai versi ya. Oke, kita leg mare, capcus. Oh my god, the power of mama. Saya komenin dulu boleh? Boleh. Menurut saya yang lain bagus, itu memang benar power of mama. Kecuali tadi yang ngambil bunga di jalanan. Iya, sebenernya. Jangan ya. Nggak boleh. Cuman yang agak aneh, tadi ada boneka mampang tuh main bahasa. Bukan, itu power ranger. Bukan, itu power ranger. Kalau boneka mampang kayak lu liat gua begini-gini nih, boneka mampang nih. Ih, ini boneka mampang. Nggak apa, nggak apa, nggak apa, nggak apa. Itu heran deh. Nggak, gua pernah foto bareng 11-12 sama gua. Kenapa lu? Tadi ada power ranger sama Denny Sumargo bukan tadi? Iya, Denny Sumargo. Oh, sama Denny Sumargo. Nah, menurut saya belum tentu isinya mama. Iya, benar. Bisa juga mbak-mbak. Bisa juga mbak-mbak. Bisa juga mbak-bapak-bapak. Kita nggak tahu. Tapi ngapain mama ter... Ring, 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 ring. Boleh nggak? Boleh, boleh. Terus, 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 terus. Oke. Dijorokin, dicorokin. Hei, hei, hei. Tuk, tuk, tuk. Jangan dong. Boleh nggak kalau ngeliat yang bodinya kayak gini di-stop, bukan di-sorokin? Kan lu buat terus tadi, terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Emang lu pakai apa cuma buat foto doang sih, Mak? Pakai dong. Masa? Dua kali. Ini bisa kalau sepeda gini bisa kuat berapa kilo sih? Bisa 35 kilo. Jangan rusak properti, Anda. Kok properti itu dia bawa sendiri? Oh, properti kue mana nggak ada tambahan lagi. Lu naik. Ada nggak tulisan, bawa-bawa properti tambah berapa? 3 juta, 4 juta. Lu disuruh bawa sepeda sendiri mau. Ya karena stok kita sepedanya udah pada karat dari zaman dulu. Baru TV berdiri. Yang ini emang nggak ada ya, Shay? Di stok ya, Shay? Nggak ada loh, Shay. Nggak ada. Ini maksudnya mama naik sepeda bawa sapu, ini Apos Kawara. Mama. Oh, dia sombong. Merk mahal. Iya, merk mahal. Gue nggak pernah, Shay. Nggak pernah seumur hidup naik sepeda mahal seperti ini. Ini yang bisa dilipet-lipet ya, Mak? Bisa, bisa dilipet-lipet. Lipet-lipet kecil banget. Terakhir kali. Oh, origami ya. Masih di kantong, Nek. Origami. Udah, jangan deh. Emang nyobain. Ini kan khusus buat anak kecil. Eh, lo dudukin. Bukan anak kecil, emang segini ukurannya. Bukan buat anak kecil, emang segini. Lo dudukin tapi jangan didudukin deh, coba. Coba, coba, Kak. Ini sih gue mau, tapi kayaknya kayaknya sepedanya hilang deh sama gue. Enggak, nggak masalah, nggak masalah. Kalau rusak, lo tinggal transfer gue. Tuh, kuat kan, Desa, seterong. Ih, gila. Ih, ih. Banget loh, beneran. Geker. Oh, kayak beruang sirkus ya, Shay? Ini lucu loh, beneran. Cocok banget sama warnanya. Nggak, sebenernya posisinya oke. Nih, yang bikin nggak enak nih ini nih. Nih, nih. Oh, bagian itu nih. Suka bawa funny pack biasa. Coba genjot, genjot, coba genjot. Eh, tapi kayak sepedanya enteng banget ya, Shay? Enteng. Enggak, berat sekali. Pada guanya jadi berat dong. Giginya bisa dirubah-rubah lagi. Jadi gigi bungsu sama gigi gingsul bisa dirubah. Kalau sepeda gue mah yang ada mesinnya loh. Jadi bisa tanjakan, kuat. Saya pindahin, anda tanya dulu. Oke. Ih, banyak banget sih dia. Tema hari ini kita The Power of Emma-Emah. Wah! Eh, mau nanya dulu dong. Itu di video lu pake baju Power Ranger itu maksudnya apa? Sama Deni Semargo. Gini. Eh, ada kursi kondangan. Kenapa, Dad? Mau main sulap lo. Eh, kursi gue ada baik. Oh, sofanya diganti. Kenapa diganti? Itu buat duduk dia. Dad, yang gitu aja patah. Apalagi ini, Dad. Enggak, enggak, enggak. Kalau kursi kondangan emang disesain supaya siapapun yang duduk tidak masalah. Gue mah kesian aja mau daripada patah. Property udah ngapuk kami. Tapi kan dia udah keluar dari berobat. Udah baik. Dia suka gitu. Eh, mau lihat sulap enggak? Lihat. Kursi. Duduk, van. Duduk, van. Duduk, van. Duduk, van. Kursi. Duduk, van. Hilang. Terus yang begonya gue mau aja disuruh-suruh ya. Mau aja disuruh-suruh ya. Iya, iya, iya. Ayo, Dewi silahkan duduk. Ayo, Dewi. Gue belum pernah lo laptopnya susunannya begini. Sofa, sofa, kursi. Iya, enggak ada masalah. Ini karena memang jarang pesta ya, Shay. Oh iya. Jadi penyawa-penyawaan agak kurang-kurang like us. Kayak lagi dihukum ya, Nek. Bener. Gue udah kayak minola sebaya enggak sih begini tuh. Aduh. Eh, lu kenapa pake baju Power Ranger? Coba tadi belum dijawab. Iya. Yang enggak gue pengen aja. Yang lain yang seksi-seksi udah banyak. Yang cantik-cantik udah banyak. Lu gak nganggep lu seksi emang? Ya kalau gue pun nganggep begitu, orang gak ada yang nganggep gue begitu. Kan capek. Sekalian aja gue pake baju Power Ranger. Eh tapi gue bisa ini loh, trick shot pake gitu, van. Apa? Trick shot. Bisa trick shot. Bisa. Hah? Bola. Trick shot. Kan kalau bisa kan artinya bisa apa aja. Iya. Lagi gak ada ringnya. Tapi kan ada Ivan disana. Eh kalau Denny Sumargo tuh aslinya gimana sih? Baik loh. Kenapa nanyain Denny Sumargo aslinya gimana? Hah? Ada orang nanyain Denny Sumargo aslinya gimana aneh. Enggak gue kayaknya pengen ketemu deh sama Denny Sumargo. Ya ngapain pula lu ketemu sama Denny Sumargo. Pengen main basket bareng? Hah? Pengen main basket bareng? Ya mau main basket, mau hidup bersama juga gue gak ada masalah. Lona asik orangnya ya kan? Iya iya iya. Kebetulan emang dia lagi sendiri-sendiri aja dari kemarin. Iya memang. Coba deh, calling deh. Udah 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 udah. Sekarang kita mau fact check dulu bersama Ayu Dewi. Apa sih mau ngapain sih nanya-nanya mulu deh kan? Satu. Ulang tahun anak. Boleh di zoomin lagi gak sih om? Boleh, boleh. Lo mata udah tua ya. Udah cakep loh gue. Nah gitu biar gue tuh keliatan di kamera. Anaknya ulang tahun dia kasih hadiah. Taman bermain dengan harga ratusan juta. Gak apa bisa diceritakan Ibu Ayu Dewi itu konsepnya apa? Gak ada konsep sebenernya. Hah? Apa lu ada endorse mainan anak baru itu? Gak ada. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa pada saat ulang tahun anaknya bisa diberikan hadiah seperti itu? Karena sebelum ulang tahun anak tersebut tidak dinafkahi. Baik ya dia mulutnya ya manis loh. Jadi dikumpulin? Jadi dikumpulin iya juga sih. Enggak jadi pengen bikinin mereka tuh taman kan lagi kayak gini kan. Anak mau ngajak main anak tuh bingung kemana, kemana gitu. Udah lah. Biasanya mungkin ke mall ya. Nah iya. Sekarang kalau pun mau ke taman kan taman umum tuh kan rame-rame. Ya gimana sih takut Tarno. Kalau udah ngebrojolin anak banyak tuh suka kadang-kadang kebanyakan Tarno nyeh. Tapi jadi bener ya. Ratusan juta rupiah untuk taman bermain. Ya enggak lah semua orang juga kalau bikin taman di area. Artinya bukan buat anaknya. Ada apa aja sih taman bermainnya. Ada apa perosotan gitu gitu. Ada kolam, ada perosotan. Ada yang buat golf dikit-dikit. Ada tenda gitu lah. Intinya kita mau ngapain aja disitu bisa. Jadi enggak usah kemane-mane. Enggak kan ini buat anaknya atau buat lu? Ya yang pasti bisa semuanya dong. Bisa buat posting-posting gitu. Jadi alasan buat anak intinya. Ini ada loh. Kalau bagus banget. Fake check nomor dua. Istri yang selalu nurut sama suami. Amin ya Allah. Bener. Ya dong. Menurut gue ya. Kalau nurut tuh kok pas lagi ada maunya atau nurut everyday? Ya pokoknya kelihatannya tuh image-nya tuh di mata dia tuh gue nurut. Faktanya Ayu tidak nurut. Ada tuh beritanya tuh. Coba beritanya mana tadi? Gue mah nurut tau. Tatanya Ayu tidak nurut. Curhat suami Ayu Dewi soal istrinya yang susah dikasih tau. Nah itu lu nurut gimana maksud lu the power of emak emak he? Dia curhat kemana nih? The power of emak emak itu gak cuma masalah bebenah. Tapi juga masalah ngeles kalo lagi ditanyain sama suami. Ya kan ada kali kalah-kalahnya kita tuh pengen sesuatu tapi gak mau nyusahin. Buat istri-istri di rumah ya memang susah untuk nurut sama suaminya. Karena gak semua kemauan suami harus dituruti. Jadi memang gak apa-apa gak nurut sama suami juga gak apa-apa. Kalau mas Didi maunya punya istrinya kayak gimana? Saya punya istrinya kayak gimana? Yang nurut sama dia lah. Dia mau ngikutin istrinya mana mungkin. Nurut lah. Maunya nurut. Semuanya gak boleh ada negosiasi dikit-dikit gitu. Win-win kayak ketemu di tengah. Ini nanyanya maunya apa? Kalau maunya apa sih mau menang sendiri? Lanjut. Lanjut. Oke ini ada faktanya bahwa Ayu Dewi itu suka banget belanja. Sampai kartu kredit digunting oleh suami. Nah ini adalah contoh tidak nurut sama suami. Bener. Menghabiskan uang. Lu makan mahal-mahal di restoran yang lu gak tau harganya. Ya kan udah gak gitu lagi. Ini kartu kredit lu belanja juga jebol. Ya kan gue kan yang penting gak bikin dia marah. Kalau bikin marah tuh dikit-dikit telepon. Aku mau beli ini ya aku mau beli ini. Itu kan ganggu kan. Kenapa lu gunting? Jadi gue gak usah telepon. Lu gak kasih tau. Gue beli-beli aja. Enggak. Tau-tau bil dateng. Bukan bil. Barang kan suka paket dateng ya Nek. Desa kan gue udah perkirakan pulang jam berapa. Ya pulangnya cepet. Lu box 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 udah ada. Oh lu bikin sekarang dateng udah lu ngumpet-umpetin dulu. Gue lagi unboxing. Unboxing kan nikmat. Iya. Serat-serat bunyinya tuh keresek-keresek gimana. Apaan tuh yang katanya. Aduh udah. Telesek gue. Dicek. Dicek. Terus ketahuan deh gue punya kartu kredit lain. Jadi gue tuh dikasih kartu kredit dari dia. Maksudnya buat emergency. Tapi ada yang nawarin kan. Kenapa enggak gitu. Tapi abis itu kan dibayarin juga sama suami kan. Ya abis digunting mah udah dibayarin dikit. Abis itu udah gak boleh lagi pake yang itu. Eh gak mau-mau lu gue unboxing mau gak? Mau. 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 Mau bang. Dia juga mancing. Gue tidak mengharapkan jawaban. Dia juga mancing. Kok mengharapin jawaban itu. Iya gue mau. Pokoknya gue mau. Gue mau apa aja asal sering bareng sama lu gue mau. Hahaha yaudah. Oke. Tapi apa sih sebenernya istilah the power of mama setelah yang satu ini. Dan mana-mana tetap di OOTD. Obrolan of the day. Kalo gue tuh kayak gini. Kalo urusannya sama anak sih ya. Kayak tadi tuh ibu-ibu. Gue bisa tuh jadi ibu-ibu yang narik anak lagi demo tuh bisa tuh. Gue bisa ngeliat diri gue disitu. Kalo sampe teranak-anak gue demo. Gue turun kesono pake dasar-pake dasar deh. Sabar-sabar. Gue jewerin. Lu bisa itu begitu? Bisa itu gue.